Intro Hai hai guys, welcome to my youtube channel Sonsam Bola Salam olahraga, salam sepak bola Kembali lagi bersama saya di Sonsam Bola guys Kali ini kita akan membahas mengenai 3 pemain timnas Indonesia Dalam ajang SEA Games ini yang jadi bahan berita dari media-media Dimana ada 3 pemain yaitu Sadil Ramdhani, Elkan Bagot, dan Asnawi Mangkualam Ya untuk Sadil Ramdhani sendiri menurut berita beberapa waktu yang lalu Atau beberapa hari yang lalu Sadil Ramdhani dikabarkan tidak dapat bergabung Untuk membela squad timnas Indonesia di ajang semifinal SEA Games 2021 Yang dimana dari berita tersebut Kini sudah menuju titik terang dimana Sadil Saat ini sudah bisa diperbolehkan oleh klubnya Sabah FC Untuk bermain bersama squad timnas Indonesia di ajang semifinal SEA Games 2021 Yang diadakan di Vietnam Sadil Ramdhani sendiri sebelumnya itu Sudah ada perjanjian dengan klubnya itu Sabah FC Dimana dia akan bermain membela klub tersebut dalam pertandingan Liga Malaysia Dengan beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dia penuhi Seperti yang diketahui Sadil Ramdhani bermain untuk timnas Indonesia itu sebanyak 2 kali Dalam ajang pembukaan grup A yang pertama itu saat melawan Vietnam Dimana saat melawan Vietnam itu squad timnas menerima kekalahan dengan skor 3-0 dari tuan rumah SEA Games sendiri Yaitu Vietnam Disitu permainan timnas Indonesia kurang baik Dan serangan-serangan yang dilakukan Sadil juga dan rekan-rekan yang lain juga kurang baik Dimana Vietnam dapat membaca keteledoran dari pertahanan-pertahanan timnas Indonesia Untuk Sadil dalam pertandingan keduanya yaitu melawan Timur Leste Dimana Sadil itu sempat melakukan kesalahan juga Meskipun timnas Indonesia sudah unggul dengan skor 3-0 Sadil melakukan kesalahan passing ke depan Atau kepada pemain depan Dimana passing tersebut bisa dibaca oleh Timur Leste Sadil namun di babak kedua menit ke 76 berhasil menunjukkan permainan terbaiknya Dimana ia memberikan asis yang cantik kepada Witan Sulaiman Dan di menit ke 76 tersebut juga Witan berhasil menjebol gawang dari Timur Leste Untuk pemain keduanya itu Elkan Bagot Yang dimana Elkan Bagot Pemain yang membela klub Ipswich Town di Liga Inggris maksud saya guys Sorry keceplosan Ia bermain untuk klub Liga 2 Inggris Yang dimana pemain ini sudah didaftarkan sebelumnya Diskuat 20 pemain yang diberangkatkan ke Vietnam Namun untuk Elkan Bagot Yaitu pemain yang satu ini Sebelumnya sudah dinanti-nanti kehadirannya di Vietnam Ternyata ketika mendapat kabar bahwasannya Elkan Bagot Mengalami kondisi fisik yang kurang baik atau kurang sehat Sehingga ia tidak hadir untuk Pada penyisian juga Penyisian grup A Yang ketiga itu Asnawi Asnawi yang dimana merupakan Back kanan dari Timnas Indonesia Yang merupakan pertahanan yang kokoh buat Timnas Indonesia Bisa selain jago untuk bertahan Asnawi juga mempunyai mental atau naluri untuk menyerang Serta mencetak gol Pemain yang satu ini Yaitu mengalami akumulasi kartu Sebanyak 2 kartu kuning yang sudah dia koleksi Di babak penyisian grup Tentu dengan absennya Asnawi Mangkualam Yaitu pemain asal Klub Korea Selatan ini Yaitu Ansan Greeners yang dia bela disana Tentu akan menjadi pertimbangan nih Bagi pelatih Sintayong Dimana Sintayong harus memutar otaknya lagi untuk Memperkuat atau memperkokoh pertahanan sebelah kanan Timnas Indonesia Yang sebelumnya susah ditembus oleh lawan-lawan yang lain Untuk pengganti Asnawi tentunya sudah ada Yaitu Pemain dari Klub Persija Jakarta yang bernama Rio Fahmi Rio Fahmi tentunya akan menjadi Bahan PR bagi Sintayong Dimana Sintayong harus Bisa mengemblian pemain ini Untuk Memperkuat Pertahanan sebelah kanan timnas Indonesia Agar tidak kebobolan nantinya Agar tidak Dapat dibaca oleh lawan Atau celah Menjadi celah bagi Timnas Indonesia Ya itulah dia guys Buat tiga pemain Timnas Indonesia tadi Yang dalam pantauan media Yang dimana Sadil yang sebelumnya sempat Tidak dapat hadir dalam semifinal maksud saya Sudah ada titik terang Elkan Bagot Sampai sekarang memang tidak bisa Tetapi Elkan Bagot bakal Memperkuat timnas Indonesia Untuk Ajang FIFA Matchday ya Dikualifikasi Piala Asia 2023 Untuk Asnawi Yang tadi itu karena Kartu kuning Yang dia dapat Sebanyak dua Jadi dia tidak dapat Dipastikan Maksudnya tidak Tidak dapat Untuk membela Timnas Indonesia Di semifinal SEGAMS 2021 Ya terima kasih untuk Para viewer saya yang sudah Menyaksikan Dukung terus channel Kita ini Di Sonsang Bola See you Salam olahraga Salam sepak bola Tch 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 Tch